Intro Alright, welcome back to Tonight Show Kita mau ingetin sekali lagi kalo kita akan bagi-bagi rejeki untuk Tonight Lovers di rumah Dan kalo kalian di studio mau ikutan juga boleh ya Ya, jadi malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang paling brave atau paling berani Jadi kita udah bahas juga di awal Dan di Twitter kita masih digelar quiznya yaitu di at Tonight Show underscore net Dan juga di at LA Lights ya dengan cara bisa menceritakan pengalaman kamu mengenai tindakan paling brave dan anti mainstream yang pernah kamu lakukan ataupun yang pernah kamu liat Ingat-ingat ting Hashtagnya adalah brave to be cool Ingat-ingat ting R-nya ada 3 Ingat-ingat ting 3-nya ada R Ingat-ingat Udah ya, udah Oke, brave to be cool R-nya 3 ada untuk 5 orang, 5 followers kita Yang ceritanya paling unik, paling seru, ampe muncret Nanti akan mendapatkan masing-masing 1 juta rupiah Yeay Buruan ciri Makanya buruan ciri Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama tamu Sama tamu tadi Bukan Tonight Show kalo kita udah memberikan makanan jiwa ya Informasi-informasinya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk para Tonight Lovers di rumah ya Di Tonight's Update Update pertama Inilah kolaborasi indah, dua penyanyi beda generasi Pada tanggal 29 Maret lalu, sebuah acara digelar di Los Angeles bertajuk I Heart Radio Music Awards Dan sukses dipadati oleh penonton Tapi ada sebuah kejutan di situ Yaitu penampilan dari dua penyanyi bertaraf internasional tidak ada dalam daftar performa sebenarnya Tiba-tiba nongol di tengah-tengah pertunjukan Sang pembawa acara menyebutkan nama tersebut adalah Taylor Swift dan juga Madonna Dan tentu saja penonton langsung histeris dan takdup Dan takdup ya Berbicara mengenai kolaborasi Di Intan Tabu kita pada malam hari ini Seperti yang tadi kita sudah lihat di awal acara Tadi kan kolaborasi sama, adalah dua cowok ya Langsung aja ini dia, Maya OSTMT Tante-tante Tante-tante Kakak dong Vincent Aku masih muda, anak-anakku juga masih muda Iya bener Kenapa kok Maya memilih kolaborasi sama dua cowok manis itu sih? Manis mana kamu ya? Manis panjang? Ya itu dia Kalau kita kan mungkin suaranya terlalu high level ya Busah digangkal gitu loh Kenapa, Mbak May? Karena aku kan perempuan Apalagi aku single, janda gitu ya Harus ya, di bold itu ya Harus perempuan, eh harus dengan laki-laki dong Celak Terus itu aja Kalau perempuan lagi ada bosen, ada darahku, ada dua Maya gitu loh Cowok-cowok kan banyak, instead of Pasto ada yang lain-lain lagi gitu Ya suaranya kan keren Pasto Iya sih Setuju sih gue Terus pemilihan lagunya sendiri, itu lagu yang lama dibawakan oleh Shanti dan Marcel Sebenarnya yang mau tuh mereka sendiri Eh? Pasto Yang mau tuh Pasto untuk kolaborasi lagu ini dan mereka minta aku nyanyikan bareng sama mereka Itu ngebunjuknya lama banget, sebenarnya aku udah gak mau nyanyi sebenarnya gitu loh Kan sekarang lu jadi ini apa namanya, pemberi motivator ya kan Sempat juga jadi waktu kesini apa? Ngomongi, oh ini apa, usaha salonnya Skincare, skincare Skincare Di Amerika Benar Itu masih jalan semua? Alhamdulillah jalan Terus apa yang membuat seorang Maya waktu ini? Justru, justru, justru aku udah bosen di musik Makanya aku waktu Pasto minta duit sama aku tuh, aku tuh sama banget gitu loh Ngebunjuknya supaya mau untuk nyanyi bareng gitu Untuk malam hari ini, partner kolaborasi kita nih Jadi kalau kolaborasi kan ada partnernya ya kan Kita memberikan beberapa rekomendasi ya Yang mungkin bisa jadi pertimbangan Maya untuk dalam berkolaborasi Nah, di Two Nights Recommendation Jadi di Two Nights Recommendation kali ini Mamai Kita ada penyanyi dari era yang berbeda Tentunya dengan generasi yang berbeda juga Kalau Maya pernah tergabung dalam Duan diberi nama Ratu Ratu Dan Ratu tuh cocok ya, cocoknya sama Pangeran Pangeran Prince Prince Ratu raja dong Loh, kalau Ratu, Prince dong Prince Kan ada Prince, nih kita lihat fotonya nih ya Cocoknya sama Prince nih, lihat nih Tuh kan Udah, udah, langsung aja Mungkin kalau gambarnya doang masih belum tahu kualitasnya Kita lihat wujudnya kayak apa Ini dia Prince Kita sudah tahan kejutan, ini dia Prince Udah, langsung aja Mangrat Sini dulu, sini Okey Sini dong Gita Oh, sorry Tentu, tunggu Udah, dia jadi Prince lagunya Tuh kan Mark Ceng Oke mungkin Maya belum gocekan sama ini Aduh ya enggak dong aku bisa Raja atau minimal Tuhan Dewa maksudnya dulu Oh tapi sebentar lu bukan cuma ini kok Enggak enggak bukan cuma itu apaan ini sepatu kayaknya saya tahu ini sepatu Ini sepatu saya Oke jadi bagaimana kriteria partner untuk kolaborasi yang memenuhi syarat seorang Maya Kan harus vokalnya bagus Benar ya Bagus banget Penampilan juga bagus banget Pokoknya kalau aku vokal Oh vokal terutama Berarti sama yang tadi itu Vincent Kan aku udah punya pasangan ya Pasto 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 kalau gitu Gini dia Pasto Oh mengapa Sebisa dirimu Yang mencintaiku Terus dan apa adanya Aku memang Bukan manusia sempurna Tapi ku layak di cinta Karena terusan Kini biarlah Kini biarlah Waktu yang jauh semua Tanya hatiku Tanya 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 Tanya